Ya Pemirsa, Warung Kopi Parit 1 sebagai tempat nongkrong dan berkumpul bersama sahabat dan handai tolan. Merupakan salah satu tempat hiburan legendaris yang asik bagi masyarakat yang berkunjung ke kota Kuala Tunggal Tanjung Jabung Barat. Berbagai aneka makanan dan minuman khas seperti kopi, teh susu, teh telur dan minuman lainnya. Merupakan sajian utama di warung kopi yang ada di kota Kuala Tunggal. Sebagai tempat kuliner dan warung kopi tertua di Jalan Parit 1, Warung Haji Ismail selalu menjadi tujuan utama para pengunjung, baik pejabat dan masyarakat yang datang dari luar kota. Makanan khas seperti pisang goreng di warungnya ini menjadi menu favorit para pelanggan warung kopi miliknya. Bahkan dalam sehari ia dapat menjual 500 porsi pisang goreng, menu ini biasanya baru ada sekitar jam 2 siang hari. Setengah 2 siang hari ya? Setengah 2 siang hari ya? Setengah belayang masak. Pak Haji, ini kalau dalam sehari ini bisa berapa porsi atau berapa buah petiwanya? Bisa 500. 500 biji ya? Bisa kecil campur. Pak Haji, untuk satu porsi harganya berapa? Tentu, kalau yang besar 2000, ada 1000, ada 1500. Ini yang digoreng pisang apa namanya, Pak Haji? Pisang, kalau kita sini ya, pisang batu ya. Pisang batu ya? Pisang batu ya? Pisang batu, pisang batu. Romi Haryanto, salah satu pengunjung mengatakan, sejak masa muda ia sering nongkrong dan ngopi di warung Haji Ismail bersama kawan-kawannya. Warung kopi Haji Ismail ini pun sudah menjadi tempat favorit dan legendaris yang sering dikunjungi para toko dan pejabat terkenal untuk sekedar mampir minum kopi dan menikmati sajian kueka seperti pisang goreng gembung berbagai aneka rasa. Ini sudah biasa main di sini, ya ingat masa lalu lah. Bang, nerekait nih, kan ini mengunjungi warung kopi Ma'el nih. Kenapa yang menjadi tujuan sini bang? Apa kulinernya enak atau mungkin tempat yang ramai gimana? Ini warung kopi legendaris. Dari kecil, saya kecil sudah ada di sini. Kebersamaannya yang paling nikmat. Iya kan, kebersamaannya.